Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Satu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwanin akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para Mirsa, para jemaah Masjid Al Ikhlas Dukubimah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita Dari Tafsir Surat Al-A'raf Dan kita masuk pada ayat 44 dan seterusnya Yang berbicara tentang Dialog antara penghuni neraka Penghuni surga dan juga dengan Ashabul A'raf Ada 3 kelompok disini, ada Ashabul Jannah penghuni surga, ada ashabunat, penghuni neraka sahabul a'raf yaitu orang-orang yang ditahan oleh Allah SWT di suatu pagar atau bangunan yang ada di antara surga dan neraka di suatu tempat yang agak meninggi yang disebut dengan al-a'raf Allah berfirman pada ayat 44 وَنَادَا أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْوَ جَدِنَا مَا وَأَدَنَا رَبُّ نَحَقَ وَنَادَا yaitu menyeru ashabul jannah, penghuni surga menyuruh kepada ashaban nar kepada penghuni neraka dan ini terjadi setelah dimana penghuni surga menyuruh kepada penghuni neraka, ini terjadi setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang apa yang mereka dapatkan penghuni neraka Allah masukkan ke dalam neraka jahannam penghuni surga, Allah masukkan ke dalam surga setelah mereka menetapi tempat mereka masing-masing, penghuni penghuni neraka menempati neraka penghuni surga menempati surga sebagai menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya setelah itu Allah menjelaskan terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka dan Allah menggunakan kata wanada wanada artinya menyuruh dengan suara yang tinggi ashabul jannah, ashaban nar kita tahu bahwasannya surga sangat luas dan neraka juga sangat luas yang melazimkan bahwasannya jarak antara keduanya adalah jarak yang jauh karena luasnya surga dan luasnya neraka terlebih lagi Allah sebutkan dalam ayat berikutnya Allah mengatakan dan diantara surga dan neraka ada hijab yaitu hijab maksudnya sur ada semacam pagar atau bangunan yang membatasi antara surga dan neraka ini menunjukkan jarak terpisah antara surga dan neraka tapi bagaimana cara mereka untuk berbicara antara penghuni surga berbicara penghuni neraka makanya kita serahkan kepada Allah SWT kita sekarang aja di zaman teknologi meskipun jauh kita mudah berbicara dengan teknologi yang ada sekarang misalnya dengan video call dan yang lainnya tentu di neraka lebih mudah kita serahkan kepada Allah yang perkara yang goib yang jelas terjadi pembicaraan antara penghuni surga dengan penghuni neraka kalau mungkin dibaca oleh orang-orang zaman dulu mungkin mereka bingung gimana ya kok bisa penghuni surga bicara penghuni neraka bisa melihat padahal jaraknya jauh atau sekarang kita bilang itu sangat mungkin mungkin kita di dunia saja dari jarak jauh kita bisa saling melihat bisa saling berbicara apalagi yang menciptakan teknologinya nanti di akhirat adalah Allah SWT intinya terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka apa kata penghuni surga kepada penghuni neraka sungguh kami telah mendapati apa yang rob kami janjikan kepada kami hakka benar-benar terjadi yaitu Allah menjanjikan bagi orang beriman bagi orang bertakwa bahwasannya mereka akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan kenikmatan abadi dan mereka mengatakan wahai penghuni neraka kami penghuni surga kami telah mendapati apa yang dijijikan rob kami ternyata benar adanya orang beriman beramal soal akan surga merasakan kenikmatan yang sempurna dan abadi apakah kalian mendapati janji yang telah Allah janjikan rob kalian kepada kalian bahwasannya orang melakukan kemaksiatan orang kufur orang syirik akan kekal dalam neraka jahannam apakah kalian mendapati janji rob kalian kepada kalian kata mereka iya kami mendapati perhatikan untuk apa penghuni surga berbicara kepada penghuni neraka tentu kita tahu penghuni surga sudah mengerti dan mereka membenarkan yang janji Allah mereka tahu penghuni neraka telah mendapati janji yang Allah janjikan kepada mereka bahwasannya mereka masuk neraka maksud saya penghuni surga yakin dan tahu pasti bahwasannya penghuni neraka masuk neraka karena mereka melakukan kesyirikan sesuai dengan janji Allah kepada para pelaku kesyirikan namun kenapa penghuni surga masih bertanya kenapa masih bertanya jawabannya karena dalam rangka untuk mengejek mereka dan membuat mereka semakin menderita membuat mereka semakin menyesal itu maksudnya diberhentikan ditanya kalian dapat gak janji janji Allah kepada kalian ini membuat mereka semakin semakin menderita karena pertanyaan tersebut sudah penghuni surga sudah tahu jawabannya tapi mereka bertanya dalam rangka untuk menghina penghuni neraka karena penghuni neraka orang musyrikin dahulu kerjanya menghina orang-orang beriman maka sekarang sebaliknya penghuni surga bertanya pertanyaan tersebut ada tujuannya pertanyaan untuk membuat mereka semakin menderita pertanyaan untuk membuat mereka semakin menyesal pertanyaan buat mereka semakin apa namanya tersiksa karena mereka mengatakan naam benar tidak ada jawaban lain benar kami mendapati janji rob kami bahasanya pelaku kesyirikan pelaku kemaksiatan pelaku kukufuran kekal dalam neraka selama-lamanya dengan adab yang sangat pedih makanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Mutafifin innaladzina ajramukkanu minnaladzina amanu yathakun sungguhnya orang-orang pelaku dosa mereka dulu mengejek orang-orang beriman kemudian Allah sebutkan akhirnya di akhir ayat kata Allah SWT fal yawma apa namanya maka pada hari ini fal yawma ladzina amanu minnal kufari yathakun pada hari ini orang-orang yang beriman tertawa mengejek orang-orang kafir mereka melihat orang-orang kafir tersiksa sementara penghuni surga di atas dipan-dipan yang indah ditemani oleh bidadari dan yang lain mengejek orang-orang orang-orang kafir tapi kita lanjutkan kata mereka benar kami mendapati janji Rab kami kepada kami kemudian kata Allah SWT ada yang mengadhan maksudnya memberi pengumuman adhan maksudnya menyampaikan dengan pengumuman dengan suara yang kelantang kata para ulama maksudnya malaikat malaikat menyampaikan dengan suara yang lantang muadzin ya bainahum diantara mereka diantara penghuni surga diantara penghuni neraka dengan suara yang lantang didengar oleh penghuni surga dan penghuni neraka laknatullahi ala dhalimin laknat Allah kepada orang-orang dhalim maksudnya orang-orang musyrikin karena orang-orang kafir orang-orang musyrikin mereka berbuat kezaliman kesyirikan adalah kezaliman yang besar karena mereka menempatkan suatu tidak pada tempatnya dimana mereka melakukan kesyirikan yang harusnya yang disembahannya Allah semata pencipta alam ternyata mereka menyembah makhluk menyembah hewan menyembah manusia menyembah bintang menyembah rembulan menyembah batu menyembah pohon menyembah wali menyembah orang mati menyembah nabi menyembah malaikat jin dan lain-lainnya maka mereka telah berbuat kezaliman berbuat kesyirikan dan apa fungsi penghuni penghuni ini an laknatullahi ala dhalimin kata Tahir ibn Asyur ya hadat ta'adhin ikhbarun billaan ya penghuni ini tentang mengabarkan bahwasanya mereka dilaknat wa huwal ibad anil khair dan kita tahu laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala iklamun bianna ahlan nar mubaadunan rahmatillah untuk memberi penghuman memastikan mereka bahwasanya penghuni neraka terjauhkan dari rahmat Allah ziyadatan fitai silahum agar mereka semakin putus asa wa duaan alaihim bi ziyadatil bu'di anil rahmah bitadhaifil azab dan juga sekaligus sebagai doa atas mereka agar mereka semakin dijauhkan lagi dari rahmat Allah mereka sudah jauh dari rahmat Allah agar semakin dijauhkan dengan dilipat gandakan azab bitadhaifil azab atau tahkikil khulud atau semakin atau untuk mengujudkan bahwasanya mereka akan kekal jadi penghuman tersebut penghuman yang sangat menyakitkan bagi penghuni neraka jahannab tiba-tiba ketika habis dialog antara penghuni setelah berbicara penghuni suruh penghuni neraka mereka mengatakan benar kami mendapati janji rob kami tiba-tiba ada penghuman laknatullah lazalimin laknat Allah kepada orang-orang musyrikin penghuni neraka jahannab dan ini menyakitkan hati mereka semakin buat mereka putus asa dan semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah dan mereka semakin diazap lebih parah dan menunjukkan memastikan mereka kekal dalam neraka jahannab syekh Sa'dir rahimahullah ketika berbicara tentang ini dia mengatakan berarti mafhumu khalafah kebalikan daripada penghuman ini berarti rahmat bagi orang-orang penghuni surga bahwasannya nikmat mereka akan bertambah bahwasannya mereka akan kekal dalam surga sebagaimana ada penghuman laknat kepada penghuni neraka penghuman ini melazimkan konsekuensi sebaliknya bahwasannya penghuni surga akan mendapatkan rahmat yang bertambah-tambah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya oleh karenanya sebagian ulama' menamakan hari akhirat dengan yaumul adhan dengan yaumul adhan yaitu hari pengumuman maksudnya apa pengumuman bahwasannya penghuni neraka jahannam dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka penghuni neraka jahannam ini selain mereka zalimin sebutkan sifat mereka yang kedua sifat mereka setelah zalim menempatkan suatu tidak pada tempatnya yang kedua sifat mereka ya sudun menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala sodda ya suddu dalam bahasa Arab bisa maknanya lazim bisa maknanya muta'addi lazim artinya dia suatu kata kerja yang tidak memerlukan objek kalau sodda ya suddu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek artinya mereka berpaling mereka berpaling tidak mau dengar ayat-ayat Allah dan terkadang maknanya muta'addi yaitu kata kerja yang memerlukan objek ya sudun artinya mereka menghalangi orang lain jadi mereka sesat dan menyesatkan mereka sesat dengan tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah dan mereka menyesatkan dhalu wa adhalu dan mereka menyesatkan menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi ilmu dharik orang-orang ya suddun yang fi ilmu dharik menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung kejadian yang sedang berlangsung diantaranya adalah dua dua faedah faedah pertama Allah menceritakan seakan-akan kejadian tersebut mereka sedang menghalangi orang dari jalan Allah dan yang kedua menunjukkan bahwasannya perbuatan mereka berulang-ulang ya mereka itu kerjaannya begitu menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika terjadi dialog diantara penghuni neraka jahannam Allah berfirman berkata pengikut kepada penghuni neraka yang mereka ikuti selama ini di dunia kata mereka kalian senantiasa berbuat makar kepada kami siang dan malam makru layli siang malam kalian memberi makar kepada kami tatkala kalian memberitakan kami untuk kufur kepada Allah dan untuk berbuat syirik kepada Allah jadi Allah menggunakan kata dengan fi'il mudharid diantara fungsinya selain seakan-akan sedang menggambarkan mereka sedang menghalangi fungsi kedua adalah untuk menunjukkan perbuatan mereka ketika di dunia mereka selalu berulang-ulang berusaha untuk menghalangi orang dari jalan Allah memalingkan orang dari Islam ya ini sifat kedua sifat ketiga yang Allah sebutkan dan mereka ingin jalan Allah tersebut menjadi iwaj iwaj itu adalah miring Allah menjelaskan jalannya Allah menjelaskan jalan Allah dengan lurus nah orang-orang musyrikin ini mereka ingin membuat jalan Allah bangkok apa maksudnya yaitu mereka senantiasa memberi gambaran yang buruk tentang Islam Islam itu begini memberi gambaran buruk tentang Islam memperburuk citra Islam sehingga orang supaya tidak masuk Islam ya supaya orang tidak masuk tidak masuk dalam sebagaimana sebagian orang zaman sekarang burusan berburuk citra citra orang-orang berdakwah kepada Tauhid digember-gemborkan yang tidak benar dikatakan orang-orang menyuruh kepada Tauhid mengharamkan ziarah kubur padahal tidak benar dikatakan orang menyuruh kepada Tauhid mengharamkan sholawat kepada Nabi padahal mereka paling sering bersolawat kepada Nabi s.a.w. sering membacakan hadis-hadis Nabi s.a.w. digambarkan bahwasannya mereka suka mengkafirkan kaum muslimin penggambaran-penggambaran yang buruk dikambarkan mereka suka membantai darah menumpahkan darah kaum muslimin agar orang berpaling dari jalan jalan Allah s.w.t ini dilakukan oleh sebagian orang jadi orang-orang kafir tersebut sifat ketiga mereka ingin memberi gambaran kepada masyarakat bahwasannya jalan Islam itu bengkok ini sama seperti dengan Allah s.w.t wahai ahlul kitab kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang beriman kalian ingin jalan Allah bengkok jadi itu memberi gambaran yang buruk kepada kepada orang-orang agar tidak beriman sifat yang keempat dan mereka kafir kafir kepada akhirat kafir kepada hari akhirat sama kafir juga didatangkan dalam bentuk isim fa'il yang menunjulkan istimrar artinya kesinambungan artinya mereka kekafiran mereka benar-benar terpatri dalam dada mereka benar-benar bercokol dalam dada dada mereka inilah empat sifat yang Allah sebut tampungin rakyat jahannam pertama zalimin mereka berbuat kesyirikan yang kedua yasuduna ansabilillah yaitu mereka berpaling dan bahkan mereka juga memalingkan orang dari jalan Allah makanya seperti mereka mengatakan jangan dengar Al-Quran bikin kesibukan bikin kesibukan agar orang tidak dengar Al-Quran bikin syubhat apalah sifat kedua berpaling dan memalingkan orang sifat ketiga yang berguna ha'i wajah ingin memberi citra yang buruk terhadap Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi SAW disebut Nabi SAW apalah pengikut tahuan nafsu macam-macam lah tuduhan-tuduhan kemudian dan keempat mereka senantiasa atau kafir kepada akhirat setelah itu Allah SWT berfirman Allah menyebutkan kelompok yang lain tadi sudah ada penghuni surga ada penghuni neraka Allah menyebutkan kelompok yang ketiga yang masuk dalam bahasan kita yaitu Ashabul A'raf diantara penghuni surga dan penghuni neraka ada hijab hijab banyak ulama menafsirkan dengan sur yaitu semacam pagar semacam dinding bangunan intinya yang menghalangi antara mereka berdua membatasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka seperti firman Allah wadzuri babaynahum bisur ketika Allah membuat pagar menghalangi antara orang beriman dengan orang-orang munafik tapi ini hijab antara penghuni surga dengan penghuni neraka tapi hijab tersebut diartikan dengan semacam tembok atau dinding namun dinding tersebut memiliki sifat A'raf A'raf secara bahasa Arab jamak dari Urf yaitu suatu yang tinggi suatu yang tinggi makanya dikatakan Urfuddiq Urfuddiq itu jenggernya jenggernya ayam itu bahasa Arab punya Urf Urfuddiq artinya jenggernya ayam yang letaknya di atas demikian juga disebut dengan Urful Faras Urful Faras itu kuda kita tahu kuda di atas lehernya ada rambut yang bergerak-gerak itu namanya Urful Faras kalau dia datang dari jauh kelihatan di atas kepalanya ada semacam rambut yang indah yang bergerak-gerak itu namanya Urf jadi A'raf ini intinya para ulama sepaketlah suatu tempat yang agak tinggi yang di atas sur tadi di atas pagar tadi ada tempat yang tinggi disitu ada sekelompok lelaki yang mereka bisa melihat penghuni surga dan mereka bisa melihat penghuni neraka disebut dengan Ashabul A'raf orang-orang yang ditahan di tempat tersebut tidak masuk surga tidak juga masuk neraka jahannam kata Allah dan di atas A'raf tadi A'raf tadi saya katakan tempat yang agak tinggi jadi kalau kita kasih gambaran untuk untuk ukuran dunia itu semacam semacam pagar semacam pagar di atas pagar itu ada tempat untuk melihat agak tinggi dikit disitulah orang-orang berdiri untuk melihat kanan dan kiri ini gambaran kalau di dunia di akhirat nanti kita gak tahu seperti apa di atas A'raf tersebut tempat yang tinggi tersebut ada sekelompok lelaki Rijal yang mereka mengenali masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka dengan ciri-ciri mereka penghuni surga ada ciri-cirinya seperti wajah yang putih yang bersiri-siri dengan penuh kenikmatan penghuni neraka juga terlihat dengan ciri-cirinya wajah hitam tersiksa terhina seperti itu mereka kenali oh ini penghuni surga penghuni neraka ya wa nadaw ashabal jannah kemudian mereka berbicara dengan penghuni surga ansalamun alaikum mereka mengatakan assalamualaikum keselamatan bagi kalian lam yadukhulu hawa hum yatuma'un mereka belum masuk surga dan mereka ingin masuk surga mereka masuk jadi mereka melihat penghuni surga dan mereka berbicara penghuni surga sama kita gak tahu bagaimana caranya intinya mereka berbicara penghuni surga mereka mengucapkan salam dan mereka ingin masuk surga namun mereka tidak masuk surga kemudian kata Allah SWT dan ketika pandangan mereka dipalingkan di wajah mereka dipalingkan untuk melihat penghuni neraka jahannam kenapa Allah menggunakan kata wa idha surifat dipalingkan karena asalnya mereka gak mau lihat neraka pemandangan neraka itu buruk mengerikan menyedihkan tetapi Allah membuat mereka untuk melihat seakan-akan mereka gak mau lihat tapi dipaksa untuk melihat oleh Allah SWT agar mereka melihat bagaimana penghuni neraka yang tersiksa wa idha surifat ketika dipalingkan pandangan mereka tilqa ashabin nar ke arah penghuni neraka jahannam kalau mereka berkata Rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin ya Rabb kami jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang dhalim jangan masukkan kami ke situ sungguh mengerikan ya sungguh sungguh mengerikan tapi siapa sahabul a'raf ini orang-orang di atas a'raf ini maka ada khilaf di kalangan para ulama ada yang berpendapat mereka adalah malaikat yang Allah sebut Rijal karena malaikat tidak berjenis kelamin namun dianggap kalau digunakan dhamir kata ganti selalu dengan menggunakan kata ganti laki-laki ya kalau Jibril kita menggunakan huwa padahal malaikat bukan laki-laki buat perempuan tapi menggunakannya huwa yaitu dia kata ganti laki-laki apa nyamanya seperti dalam Inggris juga ada ada kata ganti laki-laki atau kata ganti perempuan tapi digunakan kata ganti laki-laki ini pendapat namun pendapat ini lemah karena asalnya ketika Allah mengatakan Rijal berarti dari manusia bukan dari malaikat pendapat kedua menyatakan bahwasannya ashabul a'raf adalah Rijalun tasawat hasanatuhum wasayiatuhum yaitu orang-orang yang kebaikan mereka setelah ditimbang dimizan dengan keburukannya sama sama kebaikan dan keburukan sama sehingga mereka tidak difonis masuk surga dan tidak difonis masuk neraka mereka ditahan sehingga mereka gelisah takut gimana ini mereka lihat surga mereka ingin masuk tapi mereka gak bisa masuk mereka melihat neraka mereka berdua karena mereka gak yakin mereka ya Allah jangan sampai kami masuk neraka karena keputusan belum ada gak jelas belum-belum jelas bagi mereka maksudnya mereka ini mau kemana karena kebaikan mereka sama dengan keburukan keburukan mereka namun karena rahmat Allah mendominasi keburukan Allah akhirnya mereka masuk surga jadi mereka ditahan terlebih dahulu ya karena kondisi mereka yang demikian setempat yang mereka melihat sepungguh di surga sepungguh di neraka akhirnya mereka dimasukkan surga ini pendapat kedua ada Qurtwi menyebutkan banyak pendapat tapi diantara pendapat yang 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 kuat diantaranya ini kemudian pendapat yang ketiga sebenarnya mengatakan bahwasannya ashabul a'raf adalah mereka penghuni surga asalnya tapi mereka memiliki dosa-dosa kecil yang belum terhapuskan dengan musibah yang mereka alami ketika di dunia dengan penderitaan yang mereka alami ketika di dunia dengan ujian-ujian yang mereka alami ketika di dunia dengan dahsyatnya padang mahsyar pada ketika mereka dibangkitkan jadi dosa-dosa mereka masih tersisa tapi dosa-dosa ini tidak tidak pantas buat mereka masuk neraka harus dibersihkan diantaranya dosa-dosa tersebut dibalas bukan dengan neraka jahannam tapi dibalas dengan ditahan kegelisahan yang mereka rasakan ini cukup untuk menghilangkan dosa-dosa yang tersisa pada diri mereka karena kita tahu sebagian sebagian orang masih tidak memiliki sebagian dosa namun tidak pantas untuk dimasukkan neraka jahannam misalnya seperti orang-orang lewat sirot sebagian mereka masih terkena tercabik-cabik tapi munajah tapi diselamatkan sehingga cabikan-cabikan besi-besi tajam di sirot tadi cukup menghapuskan dosa-dosa mereka untuk mereka masuk karena mereka punya dosa namun dosa tersebut tidak membuat mereka masuk neraka cukup dibersihkan dengan cabikan-cabikan besi tajam apa namanya khatotif dan kalalib besi-besi tajam mereka terluka-luka tapi mereka selamat mereka selamat sama seperti ini ashabul araf ini pendapat ya pendapat yang mengatakan bahwasannya mereka sebenarnya penghuni surga namun ada dosa-dosa yang mereka harus dihapuskan dengan cara mereka dibuat gelisah ditahan di atas araf wala'alam bisau pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua bahwasannya mereka adalah kaum tasawat hassanatum wasayiatuhum dan ini kaum yang kebaikan mereka dan keburukan sama sehingga mereka belum diputuskan masyurga ditahan dulu dan ini banyak datang tafsiran dari para salaf datang tafsiran dari Hudhaifa radiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dan banyak salaf dan khalaf mereka berpendapat dengan pendapat ini bahwasannya ashabul araf adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama walaikannya diantara tafsiran wa nadau ashabal jannati ansalamun alaikum lam yaduhuluham yatum ma'un mereka berbicara dengan penghuni penghuni surga mereka mengucapkan assalamualaikum lam yaduhuluham yatum ma'un mereka belum masuk ke dalam surga padahal mereka berharap ini tafsiran tadi kita sebutkan tafsiran pertama lam yaduhuluham yatum ma'un mereka belum masuk neraka belum masuk surga padahal mereka ingin masuk surga ini tafsiran yang pertama tafsiran kedua tentang ayat ini lam yaduhuluham yatum ma'un maksudnya mereka masuk surga pun dengan perasaan setengah putus asa itu mereka tidak tidak tomak karena mereka tahu kondisi mereka mereka masuk surga bukan dalam kondisi tomak dalam kondisi semangat dalam kondisi berharapan yang tinggi tapi mereka masuk surga dalam kondisi semacam ada kekhawatiran kegelisahan karena kondisi mereka kondisi mereka yang tadi kebaikannya sama dengan keburukan sehingga ketika masuk surga pun mereka masih ada rasa kekhawatiran ini pendapat yang kuat bahwasannya ashabullah araf adalah orang-orang yang sama kebaikan dan keburukan mereka tapi kita lanjutkan ketika penghuni ashabullah araf melihat penghuni neraka padahal mereka tidak ingin lihat tapi diperlihatkan dan mereka berdoa Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya Allah jauhkanlah kami jangan sampai kami termasuk mereka kemudian kata Allah wa nada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bishimahum maka ashabul araf menyeru kepada sekelompok lelaki ya ya'rifunahum bishimahum saya lupa disini ashabul araf disebut dengan rijal wa'alal arafi rijalun dia tasaraf ada sekelompok lelaki namun sebenarnya mengatakan rijal disini adalah golaba artinya ada laki-laki ada perempuan cuma disebutkan secara mendominasi laki-laki artinya ada orang-orang ada laki-lakinya ada juga perempuannya namun nasib mereka sama kebaikan dan keburukannya sama kita lanjutkan ayat 48 wa nada ashabul arafi rijalan maka ashabul araf menyeru kepada rijal sekelompok lelaki ya'rifunahum bishimahum yang mereka kenal mereka dengan ciri-ciri mereka ya kalau ma'agna'ankum jam'ukum amakuntum tas takbirun ini orang-orang spesial di neraka yang mereka mungkin punya ciri-ciri khusus di neraka karena dulu mereka di dunia ternyata kaya raya punya kedudukan tinggi punya jabatan tinggi kehidupan mewah ya oh ternyata mereka di neraka ashabul araf lihat ternyata mereka di neraka dikenali oh ini orang-orang dulu di dunia kaya raya luar biasa mengumpulkan harta aset mereka banyak maka ashabul araf berkata qalu ma'agna'ankum jam'ukum amakuntum tas takbirun tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia amakuntum tas takbirun dan juga tidak bermanfaat bagi kalian apa yang kalian bangga-banggakan selama ini di dunia kalian kumpulkan harta kalian meraih jabatan kalian sombong kalian angkut tidak bermanfaat di akhirat kalian masuk neraka jahat tidak bermanfaat ini orang-orang ashabul araf berbicara dengan penghuni neraka khusus qalu ma'agna'ankum jam'ukum amakuntum tas takbirun tidak bermanfaat apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia dan apa yang kalian sombongkan benar karena penghuni neraka ketika mereka masuk neraka mereka mengatakan ma'agna'anni ma'aliyah tidak bermanfaat hartaku halaka'anni sultaniya hilanglah kekuatanku kekuasaanku hilang dan tidak bermanfaat harta yang mereka kumpulkan tidak bermanfaat pengikut mereka tidak bermanfaat jabatan mereka tidak bermanfaat teman-teman mereka tidak bermanfaat tidak bermanfaat kemudian sahabullah araf berkata ternyata sahabullah araf melihat diantara penghuni surga ada orang-orang miskin yang dahulu diejek oleh orang-orang kaya di neraka jahannam dulu mengejek orang-orang miskin orang-orang lemah mungkin rakyat jelata mungkin orang-orang rendahan orang-orang bawahan dihina oleh orang-orang penghuni neraka tersebut ketika di dunia dimana orang-orang kaya-kaya ini yang mengumpulkan harta yang banyak pernah bersumpah kalian orang miskin-miskin ini orang-orang rendahan ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah tidak akan mendapatkan rahmat Allah maka Allah berkata wahai penghuni neraka yang kalian dulu kaya raya lihatlah mereka sana yang dahulu ketika di dunia kalian bersumpah kalian ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah apa yang dikatakan kepada mereka masuklah kalian ke dalam surga tidak ada kekhawatiran tentang apa yang kalian dapati tidak ada kesedaran terhadap apa yang kalian tinggalkan ini sama ejekan Ashabullah Araf melihat mereka ya bagaimana kalian dulu ngejek-ngejek yang sana ternyata yang kalian ejek masuk masuk surga yang kalian bilang ini yang tidak akan dapat rahmat Allah mereka mengukur rahmat Allah adalah kekayaan anugerah ternyata mereka dapat rahmat Allah di surga bahkan mereka dikatakan kepada mereka masuklah surga kekal selamanya di dalam-dalamnya di dalam neraka tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran ini pendapat pertama yang dipilih oleh banyak ulama jadi yang berbicara Ashabul Araf mengejek penghuni neraka yang ketika dunia suka mengejek penghuni surga yang miskin pendapat kedua di kalangan peralih tafsir pernyataan taha'ulai ladhina akasamtum layaniluhum birrohmah udhukul jannat ala khawfun alaikum walantum tahsin adalah perkataan para malik atau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana ketika Ashabul Araf melihat penghuni neraka yang mereka kenal tanya oleh orang kaya yang punya jabatan yang punya harta yang banyak kemudian Ashabul Araf berkata apa yang kalian kumpulkan selama ini tidak bermanfaat ternyata kalian ternyata masuk neraka akhirnya penghuni neraka ngejek juga Ashabul Araf kalian juga tidak bakalan masuk neraka kalian bakalan masuk neraka kalian kenapa tidak masuk surga kalian ada masalah ternyata penghuni neraka juga ngejek Ashabul Araf kalian belum masuk surga berarti kalian tidak bermasalah kalian tidak bakalan masuk surga kalian akan menemani kami di di neraka ketika itu penghuni neraka mengajak Ashabul Araf, ternyata kemudian malaikat berkata masuk di malaikat di antara malaikat wahai penghuni neraka kalian bersumpah bahwasannya penghuni Ashabul Araf tidak akan masuk, tidak mendapat rahmat Allah sekarang Udukhulul Jannah masuklah kalian ke dalam surga wahai Ashabul Araf, ini dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir Wallahu'alam wisohab intinya terjadi ajak-menajak di antara mereka taib kita lanjutkan setelah itu terjadi dialog penghuni neraka terhadap penghuni surga sebenarnya mengatakan kenapa terjadi di alat antara penghuni neraka, penghuni surga ya kata sebelum lama penghuni surga sebagian mereka ingin tahu nasib kerabat-kerabat mereka kok tidak terlihat di surga ternyata di neraka ingin berbicara dengan kerabat-kerabat mereka yang di neraka jahannam ya ternyata kerabat-kerabat mereka di neraka jahannam minta tolong kepada mereka Allah berfirman Allah berfirman wa nada ashabun nari ashabal jannah maka penghuni neraka menyeru penghuni surga an afidhu alayna minal ma' andaknya kalian mencurahkan bagi kami dari air minum mereka kehausan mereka kelaparan mereka terbakar ya ada minuman yang diberikan kepada mereka tapi minuman hamim yang yang mencabik-cabik usus-usus mereka ada minuman tapi kalau mereka mau minum ternyata seperti panasnya seperti logam yang melebur sangat panas sehingga membakar wajah mereka tapi mereka minum juga ada makanan di neraka? ada tapi makanan tersebut tidak bisa ada manfaatnya dorik suatu yang berduri yang kalau mereka makan tidak mengenyangkan dan tidak ada faedahnya bahkan apa namanya ada makanan mereka yang kecantol di di leher mereka atau mereka makan dan minum dari nanah yang keluar dari tubuh mereka kotoran yang tubuh dari cairan dari tubuh mereka makanan itu semua tidak ada manfaatnya makanan tersebut semuanya tidak ada manfaatnya makanya mereka melihat penghuni surga penuh dengan minuman penuh dengan khamar penuh dengan banyak kenikmatan maka mereka minta sepertinya ini kerabat dengan kerabat ini pendapat sebenarnya lama sebenarnya lama mengatakan umumnya itu penghuni neraka berharap kebaikan dari penghuni surga mereka mengatakan dengan suara lantang mereka berteriak dan ini suatu tersiksa batin saya bilang di neraka itu ada siksaan fisik berupa dibakar ada siksaan batin dan tersiksaan batin banyak diantaranya mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga terkadang mereka dilihat melihat penghuni surga senang-senang bagaimana penderitaan mereka semakin tersiksa diantara siksaan juga disebutkan oleh Ibnu Atiyah yaitu bahwasannya mereka melihat teman-teman mereka juga sama-sama disiksa yang mungkin mereka mengharapkan pertolongan yang ternyata juga disiksa jadi apa yang mereka membuat mereka semakin teriksa batin diantaranya mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga minuman yang lezat sementara mereka minum nanah minum air yang sangat panas akhirnya mereka minta tolong an afidhu alayna minal ma' wahai penghuni surga berikanlah kepada kami curahkanlah kepada kami dari air minum kalian apa saja yang penting kami ingin minum atau rizki yang Allah berikan kepada kalian apapun makanan buah apapun kami ingin makan kami ingin minum apa kata penghuni surga Allah mengharamkan keduanya bagi orang yang kafir tidak ada tidak bisa kalaupun penghuni surga ingin kasih tidak bisa karena Allah telah mengharamkan bagi kaum kafirin haram bagi kalian dan ini menjadikan mereka semakin tersiksa ternyata tidak ada harapan untuk mendapatkan simpati dari penghuni surga tidak ada harapan haram bagi mereka tidak bisa minum yaitu orang-orang kafir yang mereka menjadikan agama mereka permainan dan sendagurau permainan agama dianggap permainan mereka hanyalah agama mereka yang main-main sendagurau dunia saja isinya dan mereka terpedaya dengan kehidupan dunia mereka tentera mereka merasa nyaman orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka merasa tentram dengan kehidupan dunia ridha suka dengan dunia dan mereka tentram jadi tujuan dunia adalah tujuan utama mereka orientasi mereka mereka tentram dengan dunia orang-orang kafir seperti itu yang mereka kejar dunia siang dan malam ya ini sifat-sifat mereka mereka jadikan agama mereka mainan ya dan sendagurau fal yauman nansahum kama nasuli ko yaumim hadha fal yauman nisian disini maksudnya bukan lupa tapi pada hari ini kami tinggalkan kalian pada hari ini nansahum kata Allah pada hari ini kami tinggalkan mereka dalam neraka kami tinggalkan kami biarkan mereka kami tidak tolong mereka tersiksa mereka terbakar kama nasuli ko yaumihim sebagaimana mereka meninggalkan amal soleh untuk bertemu dengan hari ini disini nisian bukan maknanya lupa tapi nisian dalam bahasa Allah bisa maknanya lupa dhuul bisa maknanya targ disini maksudnya adalah meninggalkan karena orang-orang kafir apalagi yang berkaitan dengan orang kafir Quraysh mereka tidak lupa dengan hari kiamat karena Nabi Muhammad s.a.w. mengingatkan mereka dengan hari kiamat tapi mereka mengingkari mereka tidak bersiapkan diri untuk bertemu mereka meninggalkan amal soleh sebagai bekal untuk bertemu dengan hari kiamat Al-Quran isinya tentang hari kiamat peringatan Nabi banyak tentang hari kiamat tapi mereka tidak mau melakukan amal jadi maksudnya nisian disini bukan lupa karena Abu Jahal Abu Lah mereka tidak lupa dengan hari kiamat selalu diingatkan oleh Nabi tapi mereka maksudnya nisian disini maknanya adalah targ meninggalkan dalam bahasa Arab nisian bisa artinya dhuul lupa bisa jadi artinya adalah meninggalkan dan maksud dengan nisian disini adalah meninggalkan jadi kalau kita artikan secara harfiah pada hari ini kami tinggalkan mereka dalam siksaan neraka Jahannam sebagaimana mereka ketika dunia meninggalkan amal soleh untuk bertemu dengan hari ini dan ketika di dunia mereka menentang ayat-ayat kami ketika di dunia mereka menentang ayat-ayat kami maka putus asalah mereka dan mereka akan ditinggal oleh Allah dalam neraka Jahannam selama-lamanya kekal dengan adab yang bertambah-tambah taib inilah ikhwan dan akhwan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala para jamaah masjid al-ikhlas dukuh bima yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala yang bisa sampaikan balik semangat kali ini tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka dan juga sahabat al-a'raf dan ini melazimkan kita untuk benar-benar beramal soleh karena timbangan Allah pada hari kiamat sangat detail disana ada orang-orang yang timbangan kebaikannya berat sehingga mereka masuk surga disana ada orang yang timbangan keburukannya lebih berat sehingga masuk neraka bahkan disana ada orang-orang yang timbangannya sama yang disebut dengan ashabul a'raf dan mereka akan merasakan kegelisahan kekhawatiran kesedihan tetapi akhirnya mereka pun masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala walauh ta'alam biswab tapi demikian saja mungkin mas Duifah dan juga para mirsa apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini insya Allah kita bertemu kembali pekan depan demikian para jemaah masjid al-ikhlas dukubimah kurang lebih saya mohon maaf wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh